Assalamualaikum, hari ini kita mau bikin pas foto dari rumah Biasa kalian sekolah suka mendadak-mendadak minta pas foto, terus kita gak punya persiapan Nah, kita bisa bikin pas foto sendiri di rumah, tinggal cetak Pertama, pastiin cahayanya bagus, ini kan di dalam ruangan, terus gak ada lampu Ya, udah dibuka pintu tapi masih jelek, cahayanya kita jalan keluar Kita cari spot bagus yang ada tembok gitu, nah kayak gini Tadi liat ya bedanya, ini di luar ruangan, ini di dalam Beda kan, terasa Nah, karena anaknya gak bisa diem, kita ganti modelnya jadi yang lebih kalem Oke, kita foto, ceklek Oke, silahkan kabur lagi anak-anak Nah, sekarang kita ke remove.bg Remove backgroundnya Upload image-nya, pilih image yang mana yang mau dihapus Terus kita hapus Nah, udah nih kita tinggal download Setelah di download, kayak gini Kita pastiin dulu file-nya ada Udah kek, udah ada Terus kita balik lagi ke browser Buka kanva.com Jadi ini karena prinsipnya awalnya tadi temanya gak pake aplikasi Jadi kita buka kanvanya di browser aja Nah, terus kita terserah mau pilih template yang mana Aku pake instagram post Terus ganti background warnanya Terus upload deh fotonya Yang tadi udah kita hapus backgroundnya Udah, kayak gini Tinggal atur-atur Terus udah selesai kayak gini Tinggal download Nah, sampai sini aja sebenernya selesai Udah di download, udah punya foto-waspoto Tapi kalau mau hasilnya lebih bagus Kita pake aplikasi namanya remini Ini buat memperbagus resolusi fotonya Nah, jadi dari gini Tuh, jadi gini Beda ya Beda banget Nah, cobain deh aplikasi remini Terus abis itu Kalau mau lebih total lagi Kita ke snapseed Kita pilih portrait Nah, kita lihat nih Ini tuh biar lebih mulus gitu Lebih bagus hasilnya Nah, kita jangan terlalu berlebihan juga Jadi kita geser-geser Terus setelah di portrait Pilihan portrait Kita pake tuh selainnya Misalnya perspektif Jadi kadang kita ngambil foto tuh agak miring Bahunya miring atau apanya miring Nah, kita bisa lurusin pake aplikasi ini Pake perspektif ini Nah, misalnya ini udah Terus ternyata alisnya miring Nah, kita pilihannya ke rotate Dari rotate Kita bisa lurusin posisi alis Maksudnya posisi wajahnya yang miring gitu Dan selesai Kita udah punya post foto Kita mau lihat ya Before afternya Ini before Ini after Semoga bermanfaat Dadah